Hai baik kita akan meneruskan kajian kita bagian yang keenamnya sekali lagi saya sampaikan bahwa tahapan demi tahapan ini harus diikuti kita tidak pernah tahu dari tahapan yang mana tiba-tiba kita bisa baca Quran ada juga yang menyatakan pari saya kok susah banget menghafalnya huruf-huruf ini ingin ditambah latin nanti Insyaallah kedepannya kita coba ini bagian keenam meneruskan diktat A2 ya dan ada A1 A1 itu untuk pengendal huruf-huruf dengan warna ini sudah mulai ke tanda baca nah kalau huruf hijai ini sudah seperti ini ini sudah mengandung tanda baca double kalau yang sebelumnya kan ada tanda bacanya cuma satu aja yang mana yang sebelumnya yang kita pelajari di bagian ke-6 itu ini ada naninu wawiu ha hi hu ya yu aiu satu-satu aja semuanya ya nih kalau ini sudah mulai dua Hai ini Fatah ini Hamzah ini atau Alif ini kalau berberbaris fatha A kalau ditambah lagi satu jadi an ya ini an in un ban bin bun ini bunyinya A ini punya B B dikasih dua tanda jadi ban B jadi bin B jadi bun B ya bak ini bak B ini a a b cd ini Alif Alif aba al ini Hamzah Alif batasa gitu ya ini B jadi ban ban bin bun ini tak tan tintun mengandung baris atau sakal dua seperti ini tanwinnya tanwin ini ini dua patah dua patah dua patah tayin ini kasroh tayin ini doma tayin tanwin tanwin itu unsurnya tiga patah tayin kasroh tayin doma tayin coba ulang lagi ya ya semangatnya an in un ban bin bun tan tintun ini asa san fin tun hijim jan jin jun han hin hun coba ulang lagi ya itu jadi kalau dua barisnya jadi an dibawah jadi in di atas jadi un ada juga yang menyatakan PSA PSI PSU ya ini PSA PSI PSU nya double patah tuh wafatah ya dan patah jadi hamzah ditambah fatahnya dua ini an in un ban bin bun tan tintun san sin sun jan jin jun han hin hun halaman berikutnya ini ho ho itu kalau sudah kasih baris duanya jadi khan khun 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 jadi kayak ada n nya ya sekarang semuanya khun 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 inilah yang cikal bakal nanti hukum nunmati atau tanwin n nya akan jadi apa tergantung bunyi nunmati n ini akan menjadi huruf apa bunyi apa tergantung setelah tanwin berhadapan dengan huruf apa khun 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 dhan ini dal dal jadi da 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 kalau barisnya satu barisnya dua jadi dan barisnya satu di ya barisnya dua di bawah kasroh din domanya satu du ada tanwin double dua jedun dan din dun milan eral zan rin zun ini roh ron rin run ini zai zan zin zun zan zin zun sekali lagi ya diktat-diktat yang saya siapkan di diktat A1 A2 nya harus terus dipelajari nanti ada diktat B ada diktat C untuk kelas menengah dan mahir kelas dasar nanti ada beberapa teknik penulisan huruf perubahan-perubahan huruf juga ada ya jadi Ibu dan Bapak yang ingin memiliki memorinya memori itu berisi mungkin sekitar 50 film ya di YouTube tuh film saya sudah hampir 100 lebih itu itu lebih banyak lumayan lah ya jadi saya urutkan kembali Ibu dan Bapak yang yang ingin memiliki memorinya 16 giga atau diktatnya A1 A2 atau diktat B dan C nanti SMS sama saya paris kelasnya A berarti kalau kelas A memang belum kenal huruf paris kelas B kelas B sudah kenal huruf tapi sudah bisa baca tapi masih terbata-bata saya kelas C berarti sudah mahir itu kelas tajwid ya sudah bacanya sudah lancar jadi jangan salah nanti saya berikan paketnya beda-beda paket untuk yang kelas A pengenalan huruf ya mulai dari diktat A1 itu harus diulang-ulang terus dengan pelajaran kan kemarin tunjuk ini hurufnya apa? dal ini hurufnya apa? sin ini hurufnya apa? zai ini hurufnya apa? zal ini hurufnya apa? kho itu di diktat 1 saya ajarkan seperti itu dan Ibu Bapak terus ulangi terus ulangi jangan pernah pindah halaman kalau belum hafal betul huruf-huruf yang dipelajari di diktat A1 ini diktat A2 adalah bagaimana huruf-huruf itu dibunyikan dibunyikan barisnya 1 jadi A kalau barisnya 2 jadi An barisnya di bawah 1 I kalau 2 jadi In kalau baris 1 domah U kalau 2 jadi Un yang mana Pak Ari? barangkali kita ulang lagi sedikit ya nah ini ini baris 1 jadi A di bagian ke-6 cara cepat membaca Al-Quran bagian ke-6 ya dengan pengenalan huruf hija'iyah belajar membaca dan menulis itu sebelumnya sudah saya siapkan kalau kesulitan nanti minta lewat memori aja disimpan di paketen nanti saya urutkan karena kalau di Youtube mungkin aturannya banyak ya ada ini ada itu nanti saya urutkan kembali pelajaran ini adalah lanjutan dari A1 ini adalah diktat A2 dan secara panjang lebar sudah saya bahas dalam bagian ke-6 ya cara cepat bisa baca Quran dengan baca dan tulis di bagian ke-6 ini bagian ke-7 tanpa dipanjangkan ya ini Alif Wa Fatah A Alif Wa Kasroh I Alif Wa Domah U Alif Wa Wa itu Dan Fathah ini Fatah ini Fatah ini Alif dan Fatah Alif dan Kasroh Alif dan Domah a i i i i i i i i Is bawa patah ma ba wak dan fathah w republic pow adoma bo Ba bibu tawa patah ta ta wapatah Tawak kasroh ti cawa doma t shoti tu itu kalau lalu di eja so이라 f rock kat ap hathah Cesel Bisa ngejahnya? Bisa ngejahnya? Alifwa fatah Alif dan, waktu dan ya Artinya dan Ini Alifwa fatah Jangan pernah pindah ke halaman 2 Kalau bunyinya ini belum bisa Terus ulang, terus ulang Halaman berikutnya adalah Kata ibu Bisa baca, tapi tidak kenal huruf secara maksimal Insya Allah ya Ini mirip dengan metode Bagdadi Cuma saya bilang ini metode pelangi Karena berwarna-warni Zalwa patah Zalwa kasroh Zalwa domah Zadidzu Ro wa fatah Ro Ro wa kasroh Ri Ro wa domah Ro ri Ru Zai Wa patah Zalwa patah Zai Wa kasroh Zai Zai Wa domah Zazidzu Sin Wa patah Sa Sin Wa kasroh Si Sin Wa domah Su Sa Si Su Maksudnya sin itu huruf yang belum berbaris itu sin Huruf belum berbaris ini zai Ini zal Ya Kalau sudah bisa seperti itu Ulang lagi Kho Khi Kho Dadidu Zazidzu Ro Ri Zazidzu Sasisu Ulang Dan ulang lagi Setelah bisa begitu tunjuk Yang ini apa Mana ini Dadidu Yang ini Kho Khi Kho Yang ini Zazidzu Zazidzu Yang ini Ro Ri Yang ini Sasisu Yang ini Dadidu Yang ini Kho Khi Yang ini Zazidzu Yang ini Ro Ri Ini Zazidzu Ini Sasisu Terus ulang Terus ulang Sampai hafal betul Huruf demi huruf Dan karakter masing-masing Saya sering katakan Huruf ini huruf kembar Bedanya Titik Gak ada titik Dal Ada titik Zal Ini hurufnya kembar Dua Ro dan Zai Sama bentuk Persis tidak Rubah sedikit pun Cuman bedanya Di titik Kalau ada titik Zai Zazidzu Kalau gak ada titik Ro Ri Ini juga nanti Huruf kembar Ini gak ada titik Sin Sasisu Yang ada titik Tiga jadi Sin Syasisu Nah ini Ini Sin Wapatah Sya Sin Wakasro Si Sin Wadomah Syu Sya Syi Syu Ini Sod Sod Wapatah So Sod Wakasro Si Sod Wadomah Su So Si Su Do Wapatah Do Do Wakasro Di Wa Wa itu Dan Kasro Ini Kasro Do Wadomah Do Dan Domah Do Do Wadomah Do Do Di Bo Boleh Pari diktatnya dicoret-coret Ditulisin pakai pensil Boleh Disini tulis Do Wafatah Do Do Wakasro Di Do Wadomah Do Kenapa pakai pensil Nanti kalau udah bisa Di Apa Dihapus lagi Atau kalau saya dulu biasanya dipotokopi ulang Satu bersih Satu dicoret-coret Gitu Biar apa Nanti kalau udah Paham Belajarnya Yang coret-coretnya Jangan Dipakai Yang dipakainya yang bersih Saya udah bisa belum Kalau belum Nanti lihat lagi contekannya Gitu ya Dipotokopi ulang Diktat yang saya berikan ya Ini Beda kan dengan ta Ya Ta wafatah Ta Ini Huruf bunyi O Pulit Po Ti Po Zo Wafatah Zo Zo Wakasro Z Zo Wadomah Z Zo Z Z A Ain Ain wafatah A Ain wakasro I Ain wadomah U A I U Coba perhatikan Ini huruf kembar Persis bentuknya Pembedanya cuma titik Jadi kalau ibu dan bapak tidak pernah mencermati perbedaan ini Susah untuk bisa mengenal huruf-huruf ini Ini adalah huruf-huruf yang kembar Perbedaannya cuma di titik Ini ada taylalat Yang ini gak ada Ini yang gak ada taylalatnya adalah Sod So Z Ini Yang ada titiknya adalah Bo D Ini juga huruf kembar Ini gak ada titik Po Po Ini Ada titik Zo Z Beda banget ya Beda titik Beda bunyi Coba Bayangkan Sekali lagi Kalau kita tidak pernah mencermati perbedaan huruf-huruf ini Susah Pak hari kok anak-anak saya kok gak gitu Gak belajar seperti ini Bisa Oh lain-lain lagi Anak kecil lain lagi ya Saya juga tidak pernah-pernah belajar kayak begini Cuma saya berpikir setiap hari Sepanjang hari Sepanjang malam Gimana saya bisa mintirin orang Mintirin orang yang sudah terlambat itu susah Kan Menulis di waktu kecil Ibarat menulis di atas batu Menulis sudah dewasa Ibarat menulis di atas daun talas Gak ada bekas Susah gitu ya Tapi susah-susah Daun talas kan kalau digesek-gesek aja berbekas Terus aja ya Gitu Ini Ain ya Ain Ain wafatah Ain wakasroh Ain wadomah Jadi kalau belum berbaris Ain Kalau sudah berbaris Bujanya jadi Ain Sudah bisa Coba tunjuk Ini apa Shashisu Ini apa Bodilbu Yang ini apa Potilbu Yang ini apa Zozizu Yang ini apa A'i'au Yang ini apa Sosisu Sering saya sampaikan Sering saya sampaikan Jangan pernah mau berpindah halaman Kalau ini belum betul-betul hafal Yang bentuk seperti ini Yang ada titiknya tiga itu Shin Kalau sudah berbaris Shin ini menjadi Sha Shashisu Ini adalah Sod Kalau sudah berbaris jadi So Sosisu Ini Bod Kalau sudah berbaris jadi Bo Bebo Ini Po Kalau sudah berbaris tetap Po Bebo Ini Zo Zo Zizu Ini Ain Kenapa jadi bunyinya jadi A Nah ini Jadi Itulah bahasa asing Kita sering ketawa ya Kenapa dulu Bahasa asing itu Tergantung dia Kenapa One Dibacanya jadi One Kadang-kadang ada sesuatu yang Baku Sudah begitu Ya begitu saja Itu ketentuan Bahasa asing Banyak ya Kayak Neo jadi new Seperti itu Itu bahasa Inggris Bahasa Arab pun ada Beberapa seperti itu Kayak ini kan Ain Kenapa bunyinya jadi A Ya ada yang Yang berubah Dari bentuk asli Tanpa baris Dengan baris Kalau ini kan Po Tetap Zo Zizu Bod D Sosisu Shashisu Ini Shin jadi Sha Tuh Beda kan Shin Shin Makanya saya bilang Hafal hurufi Jaiyah Tau bunyinya Tidak Tidak cukup Kalau belum Belum semuanya Sempurna Belajarnya Jadi makanya Belajarnya harus Kafah Jangan setengah-setengah Jangan Jangan tanggung-tanggung Saya katakan Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Tahadus bin Imad Bersyukur kepada Allah Sudah diberikan Hidayah Bukan hanya Ibu dan Bapak saja Saya aja kadang-kadang Menangis Kok saya bisa Alhamdulillah Menyadarkan orang Mau belajar Itu mau belajar Itu Hidayah Kalau belum Waktunya Saya sering Saya sering katakan Pak ini diktatnya Ini PCD-nya Ini DPD-nya Bapak ini buat Bapak Saya kasih Oh terima kasih Sudah dikasih Boroboro dibuka Boroboro dibaca Karena belum ada Hidayah Tapi Ibu dan Bapak Yang ada di Australia Ibu Mimin Pak Sarman Di Periuk Atau Bapak yang lainnya Mas Ari Angga Di Jepang Kalau sudah Sudah ada Hidayah Terus belajar Makanya Kalau sudah ada Hidayah Jangan putus Terus Kejar Pelajaran ini Pendidikan ini Tahapan demi tahapan Yang ada di internet Itu ada bagian 1 Sampai bagian 6 Ini bagian 7 Terus Pak Ari Saya susah menemukannya Ya sudah Nanti Keluarinlah infak sedikit Nanti saya siapkan Di memori Memorinya ganti Ada yang paket lengkapnya Itu 525 Kenapa 525 Ada buku Dapat buku Dapat diktat Dapat Memori 16GB Dapat DVD-nya DVD-nya 5 keping Dapat PCD tutorialnya 1 keping Jadi insya Allah Isinya apa Banyak film Mungkin Sekitar 100 film Film-film tentang Tajwid ya Tapi mohon maaf Untuk Ibu dan Bapak Yang mendapatkan Pak Ari kok belum ngurut Memang ya Tahap demi tahap Saya urutkan kembali Karena semuanya Saya kerjakan sendiri Jadi tolong Ibu dan Bapak Yang sudah Dapat hidayah Terus hidayah itu digali Terus belajar itu Terus Jangan pernah terhenti Karena Sekali kita sudah dapat hidayah Insya Allah Kalau terus Terus Kalau enggak Setan mengganggu terus Duh Ngapain belajar Udah sepul Pokoknya gitu deh Ngapain belajar Itu setan selalu Membisikan seperti itu Ya Kalau sudah paham Ini hurufnya apa Belum Pindah Jangan Berpindah dulu Ke haraman berikutnya Kalau belum Betul-betul hafal Tunjuk Yang ini apa ya Oh ini Sosisu Yang ini Syasyisu Kita berbicara sendiri Tunjuk sendiri Jawab sendiri Lebih efektif lagi Kalau kita tunjuk Ada orang yang lebih pintar dari kita Anak kita mungkin Cucu kita Atau siapa Istri kita Atau suami kita Tolong Ini ayah Mau belajar Tolong mamah Lihat ya Bener enggak Ini Oh ini Dodiduk Bukan ayah itu Sosisu Yang ini Ini ayah Oh bukan Itu Dodiduk Nah itu bagus Ada Teman yang membimbing Lebih bagus Tapi kalau enggak ada juga teman yang membimbing Tunjuk Saya tunjuk Tunjuknya Kan sekarang ada smartphone Ada handphone Direkam Tunjuk Rekam Bener enggak Apa yang saya tunjuk Misalnya ini Ini ada Apa ini Dodiduk Ini Sosisu Ini Aiu Wah ternyata tadi salah ini Nah gitu kan kelihatan Terus Jangan pernah berpindah Kalau belum paham betul Ini Syasisu Sosisu Dodiduk Popiduk Zosizu Aiu Hafalkan betul-betul Bunyi huruf masing-masing ini Karena nanti di bagian ke-8 Dan seterusnya Akan Akan kita belajar Membunyikan huruf-huruf yang berubah bentuk Sudah ngerangkai dalam kalimat Nanti saya tunjuk Ini huruf apa Ini huruf apa itu Makanya terus Ikuti pelajaran Dari pelajaran yang saya sajikan di Youtube Halaman berikutnya adalah Rhin Ini Rhin Coba Rhin bunyinya jadi go Dekat sih Gak ada P Bahasa Arab Ini F Asalnya ada F Kalau sudah berbaris F-nya hilang Kalau dilatenkan kan Lam Ujungnya ada M-nya Lam wafatah La Lam wakasroh Li Lam wadomah Lu La Li Lu Mim Mim wafatah Ma Mim M-nya hilang ujungnya Hilang apa nih Mim wafatah Ma Jadi ma Gak mim lagi Mim wakasroh Mi Mim wadomah Mu Ma Mi Mu Pari boleh ditulis Seperti itu Boleh Boleh pakai latin Rhin wafatah Go Rhin wakasroh Ri Rhin wadomah Gu Wadomah itu Wa itu apa Dan Rhin dan Pathah Go Rhin dan Kasroh Gi Rhin dan Domah Gu 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 Boleh silahkan Dilatenkan ya Fa Mim wafatah Fa Fa Wa Kasroh Fi Fa Wadomah Fu Fafifu Kof Wafatah Ko Kof Wafatah Ko Kof Wadomah Ku Kau Kiku Gaf Wafatah Ka Gap Wafatah Kik Gap Wadomah Ku Kaku Lam Wafatah La Lam Wafatah Li Lam Wadomah Lu La Li Lu Mim Wafatah Ma Mim Wafatah Mi Mim Wadomah Mu Nanti kalau dua, lain bunyinya Nanti ada tanwinnya Hafal ini, tunjuk Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sudah hafal Diulang dan diulang Pindah kalam berikutnya Ini Yang kayak gini, nun Yang sering saya katakan, ini ada lima huruf yang sama Apabila ditulis, dirangkai Dalam posisi di awal dan di tengah Ba, ta, sa, nun Dan dia masih ingat ya, pelajaran yang lalu Coba dilihat lagi pelajaran bagian dua, bagian tiganya ya Huruf-huruf yang sama Jika dirangkai Dia posisi di awal dan di tengah Ada lima ya, ada ba, ada ta, ada sa Ada nun dan dia Bedanya semua adalah di titik Titik satu di atas, nun Titik satu di bawah, ba Titik dua di atas, ta Titik dua di bawah, ya Titik tiga di atas, ta Nah, nanti dilihat lagi pelajaran sebelumnya ya Ini nun Coba Nun wafatah, na Nun wakasrohni Nun wadomah, nu Na, ni, nu Wau, wau, wau Wawafatah, wa Tuh, wau kok jadi wa Nah, ini ya Suka-sukanya orang Arab Ini kan bahasa mereka, bahasa asing Makanya yang pemula, yang terlambat, bingung Anak saya kok gak bingung Justru, dia tiba-tiba tahu bunyinya aja Sejarah sih gak tahu Kenapa wau jadi wa Ah, gak tahu, begitu aja Tapi anak kecil yang sudah belajar dari kecil Bisa aja Makanya kadang-kadang kan Kalau orang sudah pernah belajar di waktu kecil Gede walaupun gak belajar-belajar Bisa aja gitu Tidak pernah terlupakan Karena memorinya selalu di dalam Di dalam otaknya sudah tersimpan gitu ya Walaupun nanti tinggal membacanya aja Lancar apa tidaknya Tergantung sering dan tidaknya membaca Quran Itu kan Sama seperti kita mengadakan perjalanan Kalau sering kita berjalan ke daerah itu Kita sudah tahu Terbayang, oh Sesudah ini, ini Sesudah ini, ini Saya belajar huruf juga sama Tidak ada yang berubah kan Kalau ini wau jadi wa Wau jadi wi Wau jadi wu Nun jadi na Nun jadi ni Nun jadi nu Ini enggak Ini juga gak berubah Ya wapatah Ya Ya wakasroh Yi Ya wadomah Yu Ya yi yu Kayak huruf ye ya Ye tambah a Ya Ye tambah i Yi Ye tambah u Jadi yu Ya yi yu Ibu yayu Di depok Hamzah Wapatah A Ini kayak alif Sama ya Nanti perbedaan alif dan hamzah Dipahami Nanti dijelaskan lah Ini sekarang alif dan hamzah Bedakan aja Sebetulnya sama Sama dalam artian bunyinya A Tapi beda dalam posisi Kedudukan Dimana hamzah Dimana alif ya Nantilah dijelaskan Hamzah Wapatah A Hamzah Wa kasroh I Hamzah Wadomah U Hamzah jadi A doang Beda dengan alif 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 Wapatah A Sama juga ya Ini A i u Ini tak marbutoh Tak wafatah Tak Tak wakasroh Ti Tak wadomah Tu Tak titu Ini sama seperti tak perahu ya Yang perahu Yang perahu kayak gini Titiknya dua di atas Itu tak Ini tak marbutoh Kalau dihentikan Bunyinya jadi sukun Jadi ha Berubah Sudah bisa Coba ini apa Naninu Wawiwu Terus dan terus ulang Sampai ingat betul Oh yang ini itu nun Kalau dikasih baris Ini baris Dikasih fatah Disikat di sakal Disikat di harokat Ini bunyinya jadi Na Ni Nu Ini wahu Dikasih baris Jadi wawiwu Ini ha Nggak berubah Dikasih baris jadi Ha Hi Hu Kayak ha Ha Dan i Ha dan a Ha Ha dan i Hi Dilatenkan ya Ha dan u Hu H Hi Hu Ini ya Ya Yi Yu Ini A I U Ini Tati Itu Nah ini yang saya katakan Dalam huruf hija Ya itu Ya itu tadi Suka-suka Ini kan bahasa asing Huruf asing Kenapa jadi A jadi An Kenapa jadi An Ditambah satu Bukannya manjang Kalau laten kan Laten ya Kalau B, A, Ba Ditambah A Jadi Ba B, I, Bi Ditambah I Jadi Bi B, U, Bu Ditambah U Jadi Bu Jadi panjang Kalau ini enggak Ditambah baris Bukannya jadi A Jadi panjang Bukan Bunyinya malah ada N Asalnya A Jadi An Ya Ini tanwin An, In, Un An, In, Un A jadi An, In, Un Ini Ba, Ban, Bin, Bun Ini Tan, Tin, Tun Ini San, Fin, Sun Ini Jan, Jin, Jun Ini Han, Hein, Hun Coba lagi Tunjuk Setunjuk-ketunjuknya Bunyikan Oh ini Ban, Bin, Bun Ini An, In, Un Ini Tan, Tin, Tun Ini Jan, Jin, Jun Ini Han, Hein, Hun Ini San, Fin, Sun Ini ya Ingat lagi A Tambah N Jadi An I Tambah N Jadi In U Tambah Un U Jadi U Tambah N Jadi Un Ba Ba Tambah N Jadi Ban Ba Tambah Tambah Kasra Ini Jadi N Jadi Bin Ba Tambah Domah Satu lagi Jadi Bun Ini kan Ta Tambah Satu lagi Jadi Tan Ini Ti Tambah Satu lagi Baris Jadi Tin Kalau Satu Ti Tambah Satu Baris Jadi Tin Kalau Baris Satu Ini Tu Kalau Double Dua Jadi Tun Ya Kok jadi Gitu Ya Begitu Ikutin Aja Karena Ini Huruf Asing Ini Sa Wadomah Sun San Sin Sun Jim Wapatah Ja Jadi Dua Jadi Jan Satu Ji Tambah Satu lagi Jadi Jin Satu Ju Tambah Satu lagi Jadi Jun Jan Jin Jun Jadi Begitu Ya Begitu Ha Kalau Satu Ha Tambah Satu lagi Bukan Jadi Ha Bukan Jadi Panjang Jadi Han Satu Hi Tambah Garis Lagi Jadi Hin Satu Hu Tambah Lagi Domah Dua Ini Dua Dua Domah Jadi Hun Han Hin Hun Ini Mengandung N An In Un Ban Bin Bun Tan Tin Tun San Sin Sun Jan Jin Jun Han Hin Hun An In Un Ban Bin Bun Tan Tin Tun San Sin Jun Jan Jin Jun Han Hin Hun Tanpa Ada yang Panjang Udah Bisa Coba tunjuk Yang ini Apa ya Ban Bin Bun Yang ini Jan Jin Jun Ini An In Un Ini Tan Tin Tun Ini San Sin Sun Ini Han Hin Hun Ini Jan Jin Jun Ini An In Un Coba 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 Perhatikan Ba Ini Anaknya Kembarnya Kembar Tiga Yang Membedakannya Cuma Di Titik Titiknya Di Bawah Ba Titiknya Di Atas Ta Dua Titiknya Tiga Sa Nanti Dengan Nun Titiknya Di Atas Satu Kalau Ba Titiknya Satu Di Bawah Sudah Bisa Pindah Ke Halaman Berikutnya Ini Kho Kalau Barisnya Satu Kalau Ditambah Baris Bukan Tambah Khon Khon Khin Khun Dan Dindun Dan Rindun Ron Rin Run Dan Zin Dun San Sin Sun Ulang lagi Khon Khin Khun Dan Dindun Dan Rin Run Ron Rin Run Zan Zin Dun San Sin Sun Tunjuk Dan Dindun Tunjuk Terus tunjuk-tunjuk sampai lelah Bila perlu sebelum tidur Sebelum baca surat-surat ini Belajar lagi sampai ketiduran Saking semangatnya belajar Ini Kalau barisnya tambah satu Jadi shan Ini shan Shan, shin, shun Son, shin, shun Bon, bin, bon Pon, tin, pon Zon, zin, zun Un, un, un Di aja juga bisa Tapi udah lah Langsung aja ya Ngi jama Shin, patah tayin shan Shin, wakasrah tayin shin Shin, wadumah tayin shun Wadumah tayin, wakasrah tayin Shanshin shun Son, shinsun Bon, bin, bon Pon, tim, pon Zon, zin, zun Un, un, un Ini Son, shinsun Ini Zon, zin, zun Ini Shanshin shun Ini Bon, bin, bon Ini Pon, bin, pon Ini Zon, zin, zun Ini An, in, un Ini Shanshin shun Ini Son, shinsun Ini Bon, bin, bon Miliki Kalau ibu dan bapak belum memiliki diktatnya Nanti infaknya 525 itu udah bukan hanya diktat aja Dapat diktat A A1, A2 Dapat memori Sandisk ya Kalau gak salah yang bagus 16GB Dapat DVD tutorialnya 5 5 keping Itu isinya film semua Tapi film tajud Film baca Quran dan macam-macam ya Pokoknya tentang baca Quran aja tajud Kemudian dapat bukunya Dapat ringkasannya Insya Allah ya Mudah-mudahan Tapi jangan katakan beli Atau apa Infak aja Infak Saya ingin membantu Pak Ari Dalam pendidikan ini Nah saya sebagai ungkapan terima kasihnya Saya kasih Oh saya pengen Quran warna Itu yang sudah kelas mahir lumayan Infaknya 300 ribu ya Insya Allah Saling membantu aja Ini Rhin 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 wafat Rhin wafatah Tain Rhin Rhin wakasroh Tain Rhin Rhin wadomah Tain Rhin 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 Gitu ya Ah Bingung lah Wafatah Tain wakasroh Tain Wak itu dan patah Tain Patahnya dua Wak dan Kasroh Tain Kasrohnya dua Rhin wadomah Tain Rhin Jadi Rhin 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 Fa wafatah Tain Fan Fa wakasroh Tain Fin Fa wadomah Tain Fun Tain itu dua Kayak orang Sholat Subuh Rokadain Ini dua Dua Rokadain Ini dua patah Fa wafatah Tain Fan Fa wafatah Wakasroh Tain Fin Fa wadomah Tain Fun Fan Fin Fun Kof Wapatah Tain Kon Kof Wakasroh Tain Khin Kof Wadomah Tain Kun Kon Khin Kun Bingung lah Kof dan patahnya dua Jadi kon Kof dan kasrohnya dua Jadi kin Kof dan domahnya dua Jadi kun Kon Khin Kun Kof dan patahnya dua Eh kan Kof dan kasrohnya dua Kin Kasrohnya di bawah Kof dan domahnya dua Kun Kof wafatah Tain Kan Kof wakasroh Tain Kin Kof wadomah Tain Kun Kun Ah Bingung Bingung Pokoknya kayak gini Bunyinya jadi ada N nya Asalnya K Jadi e Kan Kin Kun Lam Wapatah Tain Lan Lam Wakasroh Tain Lin Lam Wadomah Tain Lun Lan Lin Lun Mim Wapatah Tain Man Mim Wakasroh Tain Min Mim Wadomah Tain Mun Man Min Mun Gitu aja Ya Ini Ghan Ngin Ngun Fan Fin Fun Kon Khin Kun Kan Khin Kun Jadi ada N nya Lan Lin Lun Man Min Mun Dan harus dicermati Setiap dua patah Pasti ada alibnya Ya Kecuali nanti Dari Ta'am Arbuto Sama Hamzah Ini tuh ada Ada alibnya Ya Ada alibnya Kasrotain dan domatain Enggak Ini Jikal bakal nanti jadi Madiwan Dua patah Dibaca satu Jika dihentikan Ini apa Gon Man Khin 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 Ini apa Lan Lin Lun Ini Apa Kan Khin Khin Ini Apa Man Min Mun Ini Apa Fan Fin Fun Ini Apa Lan Lin Lun Ini Apa Ron Rin Run Ini Apa Kon Khin Kun Ini Apa Lan Lin Lun Ini Apa Fan Khin 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 Min Min Belajar Seperti kita lagi belajar Ngajarin orang Makanya kadang-kadang pari kok bisa ya ngomong sendiri Karena seri sudah terbiasa di radio siaran gitu ya Coba bayangin Bayangin di radio itu saya siaran dua jam tiga jam Ngomong seorangan Ngomong sendiri Ini gitu Ya Ngomong sendiri tanpa tujuan nanti kayak orang gila Jangan ya Ini kan ada Ada tujuannya Berimajinasi seakan-akan kita lagi ngajarin orang Ini apa Fan Fin Fun Ini apa Kon Khin Kun Ini apa Gon Rin Kun Ini apa Kan Khin Kun Ini apa Lan Lin Lun Ini apa Man Min Mun Nah ini Nun Nun Wafatahna Dua jadi nan Nun Wafatahtaen Nan Nun Wakasrohtaen Nin Nun Wadomahtaen Nun Nan Nin Nun Jadi kalau ada tanwin jadi ada n nya Wawwafatahtaen Wan Wawwakasrohtaen Win Wawwadomahtaen Win Wan Win 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 Hawwafatahtaen Han Hawwakasrohtaen Hin Hawwadomahtaen Hun Han Hin Hun Pakri saya memang gak ngerti Tain 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 Pokoknya gini Han Boleh Gak apa Apa Ini Hamzahwafatahtaen An Hamzahwakasrohtaen In Hamzahwadomahtaen Un An In Un Ya Wawafatahtaen Yan Ya Wakasrohtaen Yin Ya Wadomahtaen Yun Yan Yin Yun Kok Ye dan A Ya Ye dan I Ye dan U Yu Kan latin gitu Kenapa ditambah U lagi menjadi Yun Nah itulah Sekali lagi Ini bahasa asing Ya Kayak Kita seperti belajar bahasa Inggris Kenapa Onnya jadi Wan Kenapa neo jadi Nyu Ya Itu karena bahasa asing Ya Itu Yan Yin Yun Ini Ini Tak Takwa patah Tain Tan Takwa kasroh Tain Tin Takwa domah Tain Tun Tan Tintun Ini lagi Nan Nin Nun Ini Yan Yin Yun Ini An In Un Ini Han Hin Hun Ini Wan Win Un Ini Tan Tintun Ini Nan Nin Nun Terus Pelajari Terus Bila perlu Sehari Dua hari Tiga hari Sehalaman ini Jangan pernah pindah halaman Kalau belum Kenal betul Bunjinya masing-masing Oh ini Wow Kalau dua Gini jadi Wan Jadi ini Win Ini Oh ini Iya Kalau dua Gini jadi Yan Dua ini Jadi Yin Dua Doma Jadi Yun Oh ini Takmar Butoh Takmar Butoh Dua Gini Jadi Tan Dua Gini Jadi Tin Dua Gini Jadi Tun Tan Tin Tun Kalau satu Kan Tat Itu Kenapa Jadi Tan Tin Tun Dikasih Baris Satu Bukannya Nama Panjang Itulah Bahasa Arab Sudah Betul Itu Hal Membunyikan Membunyikan Belajar Lagu Sedikit Demi Sedikit Ini Apa Ini Ini kan Alif Wapatah A Bawa Patah Ba Aba Alif Wapatah A Ba Wakasroh Bi Abi Alif Wapatah A Ba Wadomah Abu Abu Alif Alif Patah A Ba Dan Patah Ba Jadi Aba Alif Wapatah A Ba Wakasroh Bi Abi Alif Wapatah A Ba Wadomah Abu Abu Jadi Aba Abi Abu Gitu ya Ini Ta Ngejah dulu ya Alif Dan Patah A Ta Dan Patah Ta Alif Dan Patah A Ta Dan Kasroh Ti Alif Wapatah A Ta Wadomah Tu Atu Atta Ati Atu Pari Jenung aja Dibu ini Betul Saya juga Nggak mau Sebetulnya Cuman Tahapan demi Tahapan Harus sabar Dilalui Masih ingat Bahwa manusia Itu beda Dengan binatang Kalau Buaya Apa Apa Ya Apa Binatang Binatang Yang Lain Lahir Itu Langsung Bisa Jalan Kalau Manusia Bisa Jalan Lama Makan Aja Masih Disuapin Gitu ya Ingat Berapa Berapa Lama Berapa Bulan Dari Lahir Kita Bisa Jalan Lama Sama Apalagi Apalagi Sekarang kan Katakanlah Orang Yang Kecelakaan Nggak Bisa Jalan Dilatih Jalan Lagi Ini Juga Sama Jadi Harus Sabar Jangan Jangan Kayak Higit Cabai Langsung Pedas Nggak Ya Saya Tidak Pernah Menyatakan Satu Jam Pinter Baca Quran Saya Hanya Menyatakan Satu Jam Insya Allah Bisa Pinter Baca Quran Satu Jam Sehari Satu Jam Aja Minimal Apalagi Bisa Lebih Disisakan Waktunya Ini Alif Wapatah A Sa Wapatah Sa Asa Alif Wapatah A Sa Wakasroh Si Asi Alif Wapatah A Sa Wadomah Su Asu Asa Asi Asu Alif Wapatah A Jim Wapatah Aja Aja Alif Wapatah A Waktu Dan Alif Dan Patah Jadi A Bunyinya Jim Dan Kasroh Jadi Ji Aji Ini Alif Wapatah A Jim Wapatah Ja Jadi Aja Alif Wapatah A Jim Wakasroh Ji Aji Alif Wapatah A Jim Wadomah Ju Aju Aja Aji Aju Gampang Gampang Masuk ke otaknya Susah Ya Kalau Tidak susah Tidak dapat Pahala yang banyak Makanya Baca Quran Itu kan Huruf demi huruf Sepuluh Hasanah Pahalanya Gitu loh Kalau ibu Pinter cepat Parik Tidak ngajar-ngajar Lagi Jadi Semuanya Proses Ini Alif Wapatah A H Wapatah A Alif Wapatah A H Wakasroh I Ahi Alif Wapatah A H Wadomah Ahu Jadi Ah Ahi Ahu Nah Di metode ikro Metode yang lain Kadang-kadang Nggak diejak gitu Jadi bisa baca Nggak nge Ini saya ajarkan ya Jujur Demi Allah Demi Rasulullah Males Nggak jadi kayak gini Tapi ini harus Oleh sebab itu Tolong ibu hargain Bukan dengan uang Hargain Ibu ikutin pelajaran saya Langkah demi langkah Jangan sekali-kali ingin Pinter Tanpa proses Memang Sekarang serba instan Betul Makanya Untuk cari pahala Saya bikinkan Karoke Quran Walaupun ibu belum bisa baca Bapak belum bisa baca Ikutin aja Pokoknya dapat pahala Apa yang saya baca Ibu ikutin Apa yang saya tunjuk Ibu ikutin bunyinya Tapi tolong Ibu ya Jika ingin pintar Jika ingin pandai Betul-betul Pandai mengenal huruf Langkah demi langkahnya Dipahami Diikutin Langkah 1 Bagian 1 Bagian 2 Di Youtube saya sudah bikinkan Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 5 Bagian 6 Ini bagian 7 Membunyikan huruf hija Belum lagi nanti Merangkai huruf hija Ini Alif wapatah Alif wapatah A Ho Wapatah Ho Aho Alif wapatah A Ho Wa kasrohi Ahi Alif wapatah A Ho Wadomah Hu Aku Jadi Aho Ahi Aku Nah Kalau sudah bisa ngejah Seperti itu Ini sebetulnya ajang untuk latihan lagu Tanpa memanjangkan bacaan Gimana bacanya nih ya Seringkali kita keliru Belajar dari awal sudah memanjangkan bacaan yang pendek Misalnya Aba Abi Abu Atta Ati Atu Sudah salah dari awal Jangan pernah memanjangkan bacaan yang pendek Inilah dalam istilah tajui dan tikosor bacaan pendek Bacanya bagaimana Aba Aba Abu Atta Ati Atu Asha Asi Asu Aja Aji Aju Aha Ahi Ahu Akho Ahi Ahu Selain belajar panjang dan pendek Bacaan Jangan pernah memanjangkan bacaan yang pendek Juga belajar makhroj Ya Pari di Quran ada yang kayak gini Gak ada Yang kayak gini mah Ya Di Quran nanti sudah gabung-gabung dengan huruf yang lainnya Ya Ini halaman sebelas Halaman berikutnya sama aja Alif wafatah A Dal wafatah Da Ada Alif wafatah A Dal wakasroh Di Adi Alif wafatah A Dal wadomadu Adu Ada Adi Adu Alif wafatah A Dal wafatah Ra Aza Alif wafatah A Dal wakasroh Di Alif wafatah A Dal wadomadu Adu Aza Azi Adu Gak susah lidahnya kayak digigit ya Alif wafatah A Ro Wafatah Ro Aro Alif wafatah A Ro Wakasroh Ri Ari Nama saya Ari Alif wafatah A Ro Wadomah Ru Aru Aro Ari Aru Alif wafatah A Zai Wapatah Za Aza Alif wafatah A Zai Wakasroh Zi Azi Alif wafatah A Zai Wadomah Zu Jadi Azu Jadi bacanya Aza Azi Azu Nih Jijah lagi belajar Alif wafatah A Sin Wapatah Sa Asa Alif wafatah A Sin Wakasroh Si Asi Alif wafatah A Sin Wadomah Su Asu Jadi Asa Asi Asu Bisa Bisa baca Bisa ngeja Dan yakin benar Oh ini ibu Ibu Herman Oh ini ibu Tuti Oh ini ibu Ibu Rahmat Bisa semua membedakan Karena Sudah Dikenali Betul-betul Jadi Asa Asi Asu Ini Sin Alif wafatah Sin Wafatah Asya Alif wafatah Sin Wakasroh Ashi Alif wafatah Sin Wadomah Su Ashu Asya Ashi Ashu Alif wafatah A Sod Wafatah So Asho Alif wafatah Sudah bisa Mengeja masing-masing Sering saya katakan Kalau ibu dan bapak Bulu mengenal Wah Pak Adi terlalu cepat Ikutin pelan-pelan Tulis lagi dengan latin Alif wafatah Dal Wafatah Da Ada Alif wafatah Dal Wafatah Di Adi Alif wafatah Dal Wadomah Du Adu Gitu ya Ditulis silahkan Ah Pak Riribet Gitu mah Gini aja deh Langsung aja Kayak diikrok Boleh Ada Adi Adu Aza Azi Azu Aro Ari Aru Aza Azi Azu Asa Ashi Ashu Asya Ashi Ashu Asho Ashi Ashu Gitu Gitu Apa ada lagu yang lain yang panjang ada nanti Ini hafal Ini bisa tinggal tunjuk Ini apa Oh ini Aro Ari Aru Ini Aza Ashi Ashu Ini Asha Ashi Ashu Ini Asha Ashi Ashu Ini Asho Ashi Ashu Ini Ini latihan nafas juga nanti di lagu ini Alifatah Apo Wa Kha Wa Fatah Po Apo Alifatah Apo Wa Kasro Pi Alpi Alifatah Apo Wa Doma Pu Alpu Alpo Alpi Alpu Alifatah Azo Wa Patah Zo Azo Alifatah Azo Wa Kasro Z Alzi Alifatah Azo Wa Doma Z Alzu Alzu Alzi Alzu Alifatah A Azo Alifatah Azo Alifatah Nah ini Susah ini ya Ini tolong Yang punya diktat disini Ditandain Huruf susah Perlu dilatih Alifatah Bukan Alifatah 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 Pak Ahri bisa belajar lagu disini? Bisa Belajar lagu tanpa memanjangkan bacaan yang pendek Karena memang harus pendek Ulang dan ulang terus Jangan pernah pindah halaman Kalau belum hafal, belum bisa bacanya Harus mendisipriskan diri Pak Ahri, Pak Ahri bikinnya Kok langsung? Ya kan Kalau sedikit-sedikit nanti Gimana bikinnya? Ini bikinnya sekalian Tapi ibu dan bapak ngikutinnya Halaman demi halaman Ulang dan ulang Halaman berikutnya ini adalah Kof Ini kaf Alifwa patah a Kofwa patah ko Ako Alifwa patah a Kopwa kasrohki aki Alifwa patah a Kopwa domahku aku Ako aki aku Ya Ako aki aku Ini kayak bilang huruf Huruf Jawa Ini huruf Sunda Sukarno Ini Suharta Ini mangka Ini karno Ini karna Ini nano Ini nana Ini o Ini a Ini ada huruf-huruf Arab itu yang bunyi o Ini o termasuk ya Ini huruf berbunyi a Alifwa patah a Kofwa patah ka Alifwa patah a Kofwa kasrohki aki Si aki Alifwa patah a Kapwa domahku aku Aka aki aku Alifwa patah a Lam wa patah la Ala Alifwa patah a Lam wa kasrohli Ali Alifwa patah a Lam wa domahlu Alu Ala Ali Alu Alifwa patah a Mim wa patah ma Ama Alifwa patah a Mim wa kasrohmi Ami Alifwa patah a Mim wa domahmu Amu Ama Ami Amu Alifwa patah a Nun wa patah na Ana Alifwa patah a Nun wa kasrohni Ani Alifwa patah a Nun wa domahnu Anu Ana Ani Anu Alifwa patah a Wau Wapatah wa Awak Alifwa patah a Wau Wakasrohwi Awi Alifwa patah a Wau Wadomahu Awu Awa Awi Awu Tunjuk Ini apa Ala Ali Alu Ini Aka Aki Aku Ini Ana Ani Anu Yang ini Ama Ami Amu Ini Awa Awi Awu Ini Ala Ali Alu Yang ini Ako Aki Aku Bisa lagu? Bisa Ako Aki Aku Aka Aki Aku Ala Ali Alu Ama Ami Amu Ana Ani Anu Awa Awi Awu Lagu Bisa ya Berlagu Tanpa Memanjangkan Bacaan Ini ya Alifwa patah A H Wapatah H A Alifwa patah A H Wakasrohi Ahi Alifwa patah A H Wadomahu Ahu Kata Bu Ida Dililitan Susah banget Pari belajarnya Ya gak apa-apa Sabar aja Bu Ida Ntar lama-lama juga bisa Ya Ntar jadi Ustazah Ida Ah Ahi Ahu Alifwa patah Alam Wapatah La Tapi ada Ada Pemanjangnya Jadi Ala Alifwa patah Alam Wakasroh Li Tambah Ia Pemanjang Ali Ini mantobi Ini ya Bacaan panjang Alifwa patah Alam Wadomah Lu Alu Tambah Wau Pemanjang Alu Ini Alifwa patah Hamzah Wapatah Bunyinya A-A juga Tapi nanti sebetulnya Esensi Alif dan Hamzah Itu beda Kalau Alif sebagai Pemanjang Yang hidup itu Hamzah Tapi ceritanya nanti Sekarang mau bingung Alif Wapatah A Hamzah Juga Wapatah A Jadi A-A Alifwa patah Hamzah Wakasroh I A-I Alifwa patah Hamzah Wadomah A-U A-A A-I A-U Si A-A Si A-I Si A-U Alifwa patah A Ya Wapatah Ya A-I A-I Alifwa patah A Ya Wakasroh I Si A-I Alifwa patah A Ya Wadomah Yu A-I 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 Ini apa? Ala Ali Alu Kok panjang? Ada pemanjangnya Ini alif Ada ia mati Ada wau mati Ini A-A A-I A-U Pendek Ini A-H A-I A-U Ini A-I A-I A-U Terus ulang Terus ulang Sampai betul Bisa berlagu? Bisa A-H A-I A-H 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 Alu A-A A-I A-U A-Y 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 Terus Dan terus Diulang Sudah bagus Sampai halaman 15 Sudah betul Ini Apa? Kan sama Seperti Tanwin yang tadi Cuman ini Dibantu alif Kan tadi kan ada Ban Bin Bun Tan Tintun An In Un Ini Ini dibantu Dengan alif Tujuannya Untuk memperlancar Bacaan Dan Melagukan Ini Tidak usah Diajah lagi Kan Diajahnya sudah Study Ini langsung Belajar lagu Kalau ini A Ini alif Wapata A Mau diajah sih boleh Alif Wapata A Bacaan 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 A Bacaan 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 Jadi halaman 16 ini Sebetulnya Pemantapan saja Mau diajah lagi Boleh Gitu boleh di eja Ah ngga ah pari Ngeja-ngeja mencapek Yaudah wapatah-wapatahnya ya Wapatah-wapatah Kata tangan saya namanya wapatah Bukan Waktu dan ya Dan patah Ini kan patah Kalau satu Kalau dua patah tain Ini kan kasroh Kalau dua kasroh tain Ini domah Kalau dua domahnya doa Jadi domah tain Ah udahlah Nanti kalau ibu dan bapak masih mau minta ngeja Nanti saya bikinkan yang ejaannya Di ini sekarang Kan tadi 1 sampai 15 Disiplin Jangan pindah halaman Disini udah Udah lumayan berarti ya Disini kita belajar lagu aja Belajar lagu Sekalian belajar Bagaimana mengeluarkan huruf Ulang Tangan saya bergerak-gerak nih Jika iya menikmati lagu gimana sih Kalau enak lagu kan Kalau enggak tangan bergerak Kepala yang goyang-goyang Sama kaki yang goyang-goyang Ini gitu aja Ini gitu aja Dinikmati Berlagu Sekarang sudah mulai cepat bacaannya Karena 1 sampai 15 kan sudah pelan Jangan pindah halaman Kalau belum bisa Kesinimu udah Tinggal meneruskan aja Tinggal melancarkan Ini Berikutnya Memantapkan halaman Demi halaman Kenapa pelan pari Ini kadang-kadang orang Susah Membedakan antara A dan Banyaknya orang baca A'an Bukan A'an A'in A'un A'an A'in A'un Kasih tanda Ini huruf yang susah Yang harus dilatih-latih terus A'an A'in A'un A'an A'in A'un Gampang A'an A'fin A'fun Gampang Hanya orang Sunnah Kening Sehingga ketukar disini A'an F-nya jadi P Bukan A'an A'fin A'fun Mang Ayah Panta Ayah Panta Padahal F Mau kemana Pak Mau ke Pak-Pak Di Irian Jaya Pak-Pak Bukan Pak-Pak Fak-Fak Gitu ya Pakai F Gitu Ini A'kon A'kin A'kun A'kan A'kin A'kun Alan Alin Alun Aman Amin Amun Anan Anin Anun Awan Awin Awun Pada di eja Indong Pelan-pelan Nanti Ini mah Gak usah Pelan-pelan Ini harus Sudah mulai cepat A'kan A'kin A'kun A'kan A'kin A'kun Alan Alin Alun Aman Amin Amun Anan Anin Anun Awan Awin Awun Berikutnya Kenapa Pelan-pelan Karena ini Takut Keselayo Di sini A'an A'in A'un Beda dengan A'in Tadi ya Kalau tadi A'an A'in A'un Ini A'an Sama Hurufnya Bunyinya Sama A'an A'in A'un Hurufnya Bunyinya Sama Hurufnya Beda Ini Alif Ini Hamzah Bunyinya Sama A'an A'in A'un Bedakan Dengan Yang Tadi Yang Ini Ini hurufnya Beda Tapi Banyak Orang Yang Membaca Sama Kalau Dibaca Sama Berarti Salah Bukan A'an Di sini A'an A'in A'un A'an A'in A'un A'an A'in A'un Gitu ya Bedakan Dengan Ini A'an A'in A'un A'yan A'in A'yun Nah Pelajaran Halaman 21 Ini Adalah Memfokuskan Sebetulnya Huruf itu Dimana Letaknya Dalam Pengucapan Jadi Ini adalah Untuk Memperlancar Kalau tadi Halaman 1 sampai Halaman 15 adalah Pendalaman Dan Pengingat Untuk kememori Tapi di sini Sudah mulai Lancar Dan Mulai Meraba-raba Huruf itu Sebetulnya Letak Dimulutnya Dimana Kita Lihat Alipopata Ini Banyak Sukun Di mulutnya Seperti itu Karena Ini Termasuk Kol-kolah Yang ada Pantulannya Latih lagi ya Ab Ab Ib Ub At It Ut At It Ut Aj Ij Uj Aj Ij Uj Akh Ikh Uj Ad Id Ud Ar Ir Ud Ar Ir Ur Az Zay Az Iz Uz As Is Us Latih lagi ya Ini huruf kol-kolah Huruf yang ada Pantulannya Ad Tanpa kol-kolah Sebenarnya Ad Id Ud Tapi karena dimatikan Jadi kol-kolah Kalau huruf dalam hidup Dadi Ad Id Ud Tapi Membunyikan huruf Yang sudah ada Sukunnya Menjadi kol-kolah Latihan kol-kolah Huruf-huruf Mantul Ya Hurufnya ada lima ya Baju di toko Ad Id Ud Ar Ir Ur Ar Ir Ur Az Iz Uz As Is Us Ash Is Us As Is Us Bo Alb Il Ub Alpa Ilpa Ulpa Grup kol-kolah Kuruf kol-kolah Juga ya Setelah tadi Dal Alpa Ilpa Ulpa Tanpa kol-kolah Sebenarnya At Alpa It Up Ulpa 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 Az Iz Uz Nah ini yang agak susah Dilingkari Dilatih Er Ir Ulp Ulp A A I I U A Er Ir Ur Al Ir Ul Af If Of Ini agak susah ya Er Ir Ur Ini Ini huruf Ini huruf kol-kolah juga Ada pantulannya Ini huruf hamas Sama seperti ta ya Ini biasa Al Il Ul Am Im Um An In Un Au Iu U Jadi mahal Jadi panjang ya U Au Iu U Ulang Ak Iq Uq Ak Ik Uq Al Il Ul Am Im Um An In Un Au Iu U Ini H H Eh Ih Uh Ya Dengan huruf dimatikan seperti ini Kita akan mengetahui Huruf itu letaknya ada di mana di mulut itu Eh Di dada itu Eh Ih Uh Ini Al A Al I Al U A I U Kayak ditekan ya Kayak Kayak ada koma Nikmat A I U Ini I I Jadi panjang Uy I Ad I Je'